Di hari ini, di minggu ini, di tahun ini, demokrasi menjadi makna yang sangat dalam buat rakyat Indonesia. Kita sudah melewati pemilu, sebelumnya juga ada beberapa seorang mahasiswa yang menyuarakan demokrasi, dan harapannya di ruangan ini pun kita juga berjuang atas nama demokrasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kita mengerti apa fungsi data, ke mana harusnya data privasi itu kita simpan, dan siapa yang mengawasinya, siapa yang berhak untuk mendapatkan data kita pribadi. Jadi, menurut aku, setiap orang itu harusnya paham data itu digunakan untuk apa dan alurnya ke mana saja. Kita bersyukur dengan difasilitasi oleh ICRA, kita harapkan data, pemanfaatan data, kemudian governance data, kolaborasi data antar semua stakeholders, baik corporate, perusahaan, itu dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan industri pada khususnya dan negara pada khususnya. Dari acara data demokrasi ini, saya tahu sebenarnya apa yang bisa diberikan oleh data kepada Indonesia, dan kita sebagai warga Indonesia, apa yang bisa kita lakukan supaya data-data itu digunakan. Kalo di kampus, kalo ngerjain proyek, ataupun studio, ataupun ada laporan, pasti pake data. Tapi gak ngerti secara rata, oh, pas udah ngerti alurnya kayak gini, ini ternyata dapetin data, tidak mudah itu, dan harus jaga data banget sih. Harapan saya tadi ada pembicaraan dari instansi pemerintah juga, dari Pominfo, ada juga dari sektor swasta juga ya. Harapan saya ya, kita semua bisa berkolaborasi dan mewujudkan apa kedaulatan data yang tadi udah kita cita-citakan. Terima kasih telah menonton!